Halo selamat pagi kelas 7 hari ini kita akan mulai pembelajaran biologi tapi kalau kalian perhatikan ada sesuatu yang beda kali ini saya ada di halaman sekolah ini di wilayah SMA kenapa saya ada disini saya ingin mengajak kalian mengingat tempat atau sekolah kita supaya kalian gak lupa-lupa banget walaupun kalian PJJ belajar dari rumah sekalian saya mereview materi yang sudah disampaikan di video-video pembelajaran sebelumnya sebelumnya saya membahas di bab ekosistem ini membahas tentang individu apa itu individu kemudian populasi kemudian juga ada juga tentang komunitas dan ekosistem nah di belakang saya kalau kalian lihat ya di samping saya ini adalah contoh kolam ini adalah ekosistem buatan kalau kita lihat di sebuah ekosistem buatan kita sudah belajar definisinya tapi kali ini kita akan lihat secara langsung ekosistem buatan salah satu contohnya adalah kolam ada faktor biotik dan abiotik apa saja kalau kamu lihat di kolam ini yang termasuk faktor biotik dari kolam ini adalah ikannya tentu saja kemudian juga ada tanaman ecengodok kemudian juga ada tanaman bambu kemudian juga kemudian juga ada lumut yang terdapat di dasarnya sedangkan untuk komponen biotik abiotik sorry komponen biotiknya adalah air cahaya matahari langsung dan juga batu-batuan yang mungkin ada di sekitar kolam ini jadi kalian bisa amati bahwa ekosistem yang disebut dengan ekosistem itu adalah adanya interaksi antara faktor biotik dengan abiotik sekarang kita akan lanjutkan ini mereview kembali saya kasih contoh secara langsung untuk individu kalau kamu lihat di samping saya ini ada tumbuhan palem satu pohon palem seperti ini adalah satu contoh individu individu secara tunggal individu secara tunggal kalau beberapa individu dalam satu wilayah seperti ini itu bisa disebut sebagai komunitas komunitas selalu berisi makhluk hidup kemudian berikutnya kalau kita lihat di sekeliling kita selain ada ekosistem buatan berupa kolam ikan ada kura-kuranya juga kalian mau lihat kura-kuranya kita lihat ya kura-kuranya oke kura-kuranya sedang berjemur kemudian ada ikannya ada batunya ada segala rupanya itu adalah penunjang komponen-komponen dalam sebuah ekosistem selain itu juga ada ekosistem buatan taman berupa taman seperti ini taman ini juga bisa termasuk ke dalam ekosistem buatan nah untuk biotiknya apa saja yang termasuk komponen biotik makhluk hidupnya itu ada tumbuh-tumbuhan tentunya saja kemudian kebetulan disini juga ada burung pipit yang sedang berterbangan mungkin tidak begitu terlihat secara jelas kemudian juga rumput-rumput yang ada di bagian bawah sedangkan untuk faktor abiotiknya ada batu kemudian juga ada tanah ada sinar matahari cahaya matahari kelembapan dan sebagainya itu adalah review dari materi kita yang setelah lalu tentang komponen-komponen dalam sebuah ekosistem sekarang kita akan masuk kembali ke materi baru sebetulnya tidak baru-baru amat karena kalian sudah pernah dapat ini sewaktu kalian di SD dulu sebelumnya juga saya membahas tentang interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya contohnya adalah simbiosis mutualisme parasitisme kemudian juga komensalisme beserta contohnya waktu itu sudah diberikan nah kali ini saya akan membahas tentang rantai makanan rantai makanan pasti pernah dengar apa itu rantai makanan disini diberikan definisinya yaitu proses perpindahan energi melalui peristiwa makan memakan dalam suatu siklus jadi siklusnya itu hanya satu kali saja meliputi produsen yang dimakan oleh konsumen tingkat satu kemudian konsumen tingkat satu dimakan oleh konsumen tingkat dua dan konsumen tingkat dua dimakan oleh konsumen tingkat tiga sampai seterusnya sampai konsumen puncak dan akhirnya setelah konsumen puncak tersebut mati dia akan diurekan ya diurekan oleh dekomposer atau detritivor kemudian kembali kepada tanah menyuburkan tanah dan digunakan kembali oleh tumpuhan hijau ini contohnya kalau tadi saya penjabarannya sekarang ini adalah contoh dari sebuah rantai makanan misalnya ada rumput rumput itu dimakan oleh belalang kemudian belalang dimakan oleh kodok kodok dimakan oleh ular kemudian ular itu dimakan oleh elak tolong diperhatikan tanda panah tanda panah dalam sebuah rantai makanan itu memiliki arti apa artinya artinya adalah suatu individu dimakan oleh jadi tanda panahnya itu tidak boleh terbalik tanda panahnya tidak boleh misalnya dari apa namanya dari belalang dari belalang kemudian tanda panahnya dibalik ke tumbuhan hijau nanti artinya akan berbeda kalau seperti itu artinya belalang dimakan oleh tumbuhan hijau jadi perlu diperhatikan sekali lagi tanda panahnya tidak boleh terbalik berikutnya ini adalah contoh rantai makanan yang ada di sebuah perairan atau di sebuah lautan contohnya adalah fitoplankton kalau di dalam suatu perairan yang memegang peranan sebagai produsen atau penghasil makanannya sendiri itu adalah fitoplankton fitoplankton nanti dimakan oleh zooplankton zooplankton itu adalah plankton yang menyerupai hewan kemudian zooplankton nanti akan dimakan oleh ikan-ikan kecil ikan-ikan kecil selanjutnya akan dimakan oleh ikan yang ukurannya sedang kemudian ikan yang ukurannya sedang nanti akan dimakan oleh ikan yang ukurannya yang lebih besar kalau seperti itu nanti ikan yang ukurannya lebih besar pada saat dia mati dia akan diuraikan kemudian kembali lagi menyuburkan kepada fitoplankton demikian seterusnya ini adalah alur atau siklus dari sebuah rantai makanan di laut kita akan lanjutkan setelah tadi rantai makanan sekarang ada proses makan-dimakan yang jauh lebih kompleks yang disebut dengan jaring-jaring makanan nah yang sebetulnya terjadi betul-betul terjadi real di dalam kehidupan kita adalah jaring-jaring makanan ya di dalam alam ini jaring-jaring makanan yang satu dengan jaring-jaring makanan yang lain itu saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem sawah kalau kamu lihat rantai makanannya tidak hanya satu tapi lebih dari satu kalau sudah lebih dari satu maka itu disebut sebagai jaring-jaring makanan karena lebih 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 kompleks gitu ya nah seperti yang tampak pada gambar pada tayangan di layar kalian jaring-jaring makanan itu tersusun atas beberapa rantai makanan apa saja rantai makanannya yang pertama pohon atau tumbuhan hijau dimakan oleh burung gereja kemudian burung gereja dimakan oleh burung erang yang berikutnya pohon dimakan oleh jangkrik kemudian jangkriknya dimakan oleh burung pipit burung pipitnya dimakan oleh burung erang kemudian yang ketiga pohon dimakan oleh jangkrik jangkriknya dimakan oleh tikus tikusnya dimakan burung dimakan oleh burung elang nah ini saya berikan contoh yang salah untuk jaring-jaring makanan jaring-jaring makanan tidak boleh hanya tanda strip tapi harus menggunakan tanda panah kalau yang digambar ini sudah benar sudah ada tanda panahnya jadi dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu harus menggunakan tanda panah silakan kalian perhatikan lagi rantai makanan penyusun jari-jari-jaring makanan yang saya tampilkan apa saja tadi sudah sampai yang ketiga kalau saya tidak salah kita akan lanjutkan keempat pohon dimakan oleh jangkrik jangkrik dimakan tikus tikusnya dimakan ular ularnya dimakan oleh burung elang yang kelima rumput dimakan jangkrik jangkriknya dimakan burung pipit burung pipitnya dimakan burung elang kemudian yang keenam rumput dimakan jangkrik jangkrik dimakan tikus tikusnya dimakan burung elang ketujuh rumput dimakan jangkrik jangkriknya dimakan tikus tikusnya dimakan ular ularnya dimakan burung elang ke delapan rumput dimakan tikus tikusnya dimakan burung elang kesembilan rumput dimakan tikus kemudian tikusnya dimakan ular dan ularnya dimakan burung elang kita akan lanjutkan saling ketergantungan diantara komponen biotik tadi kan sudah dibahas jaring-jaring makanan ini adalah contoh berikutnya dari sebuah jaring-jaring makanan, nah ini adalah contoh yang benar, karena tanda panahnya sudah benar menggunakan tanda panah bukan hanya sekedar strip saja kalian bisa amati saya tidak akan sebutkan satu-satu organismenya apa saja, silahkan kalian amati organismenya apa saja yang terlibat dalam jaring-jaring makanan ini ini ada contoh lagi dalam sebuah perairan jaring-jaring makanan contoh dari jaring-jaring makanan kompleks, kalau tadi kan hanya satu alur saja, kalau rantai makanan itu hanya satu alur dari produsen konsumen satu, konsumen dua, dan seterusnya tapi kalau sudah jaring-jaring makanan, mungkin saja produsennya lebih dari satu konsumen satunya juga pasti lebih dari satu demikian juga konsumen dua dan konsumen tiga itu pasti lebih dari satu nah saling ketergantungan di antara komponen biotik berikutnya membentuk piramida makanan apa itu piramida makanan? piramida makanan adalah gambaran yang bentuknya seperti piramid yang menunjukkan perbandingan jumlah dari produsen kemudian konsumen satu, konsumen dua sampai konsumen tingkat puncak nah seperti tampak pada layar kalian yang paling dasar itu biasanya diduduki oleh produsen karena produsen jumlahnya tentunya harus lebih banyak daripada konsumen tingkat satu dan seterusnya kenapa lebih banyak? pernahkah kalian berpikir seperti itu? oke, kenapa itu lebih banyak? karena produsen harus mampu memenuhi kebutuhan energi dari konsumen tingkat satu dan seterusnya kalau kalian amati kalian lihat bahwa produsen pada sebuah piramida makanan itu akan menduduki tingkat tropik yang pertama kemudian bagian atas setelah produsen adalah konsumen tingkat satu dia akan menduduki tingkat tropik yang kedua kemudian setelah konsumen tingkat satu di atasnya lagi ada konsumen tingkat dua dia menduduki tingkat tropik yang ketiga dan seterusnya adalah konsumen tiga atau konsumen puncak dia akan menduduki tingkat tropik yang keempat cahaya matahari di dunia ini adalah merupakan sumber energi terbesar nah tumbuhan hijau itu akan memanfaatkan energi cahaya matahari untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat kalian ingat apa nama prosesnya? nama prosesnya adalah fotosintesis nah apabila tumbuhan hijau tadi dimakan oleh herbivore atau biasanya oleh konsumen tingkat satu maka zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan hijau itu akan pindah dari tumbuhan hijau ke tubuh herbivore tersebut itu artinya juga terjadi perpindahan energi energi dari tumbuhan hijau ke tubuh herbivore tersebut demikian seterusnya dari konsumen tingkat satu nanti dimakan oleh konsumen tingkat dua sampai konsumen terakhir maka di dalam tubuh hewan energi tersebut nanti akan diubah menjadi energi panas untuk dia bergerak, dia bernafas, beraktifitas kemudian sebagian lagi akan disimpan untuk cadangan nah perpindahan energi itu tidak 100% misalnya dari produsen langsung ke konsumen satu itu tidak 100% perpindahannya tetapi pastinya ada pengurangan kenapa berkurang? karena sebagian energi oleh makhluk hidup digunakan untuk proses dia hidup misalnya untuk dia bernafas dia ekskresi atau membuang zat sisa metabolisme dia untuk bergerak dan sebagainya nah sekarang kita akan lanjutkan ke berikutnya adalah tugas kalian ada tugas hari ini tugasnya menyenangkan kenapa? karena kalian diminta untuk membuka link permainan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang sudah disampaikan kurang lebih tiga minggu ini tiga kali video pembelajaran nanti jangan lupa hasilnya tolong di screenshot kemudian kirimkan ke Google Classroom nah perhatikan batas waktu pengumpulan tugas atau pengiriman tugas yaitu hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 jam 2 siang hanya cukup sampai jam 2 kalian mengumpulkan tugasnya ya terima kasih Tuhan memberkati selamat menikmati